bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fakta sejarah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah mau menyimak kisahnya disini dan tentunya buat penulisnya ya dan sebelum kita masuk ke selengkapnya mari kita berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia selengkapnya saingan usaha yang diri dengi rela mengirimkan jintung ganggu hingga menjatuhkan korban jiwa story dari om ras pasar itu lumayan besar berdiri di lahan yang cukup luas beberapa toko terlihat sedang direnovasi om ras berdiri menatap sebuah toko dengan dinding kayu yang berada di samping pasar bagaimana dek? tanya seorang laki-laki berusia 40 tahunan pada om saat itu rasanya sedikit berbeda pak panas jawab om pelan jantung pun rasanya berdegup lebih kencang dari biasanya jelas ini bukan segedar gangguan biasa seperti yang sudah dibersihkan dek dengar cerita pak sugi perasaan om saat itu beliau pun mengutarakan niat sakit pinggang prostat dan juga memperkuat kejantanan pria juga mencari tabat barito yang khasiatnya membuat perawan ke Bali tapi berhubung om ras sebelumnya dapat kabar kalau di desanya ayahnya om ini sedang banjir makanya om memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dan iya hari itu om sudah berdiri depan toko milik pak sugi malam jumat ini akan saya usahakan dulu ya pak untuk mencari tahu lebih jelas karena saya juga ada sedikit pekerjaan dan sudah waktunya juga untuk memberi makan inguan kami ucap om setelah sekian lama terdiam iya tidak apa dek aku benar-benar minta tolong sekali insyaallah pak saya juga tidak berjanji kita sama-sama berikhtiar pak sugi mengelah nafas panjang lalu sambil tersenyum beliau mempersilahkan om ras untuk masuk ke dalam tokonya peruangan yang penuh barang itu terasa hampa sekali langkah kaki juga terasa seperti mengapung tak menyentuh lantai kepala om saat itu sudah mulai pusing keringat dingin mulai menetes sudah om coba untuk bertahan namun om tak sanggup maaf pak saya di luar saja kata om seraya bergegas keluar rasanya pengap pusing ketika berada di dalam tadi hembusan angin yang sejuk sedikit membantu om untuk mengatur kembali nafas yang tadi seperti sedang menyelam di dalam air ada apa dek apa dek merasakan sesuatu apa masih bisa untuk dibersihkan tanya pak sugi seraya memberikan segelas air mineral saya tidak bisa pastikan sekarang pak kalau mau coba dibersihkan malam jumat nanti dan itu pun saya tidak bisa pastikan berhasil atau tidaknya dan seperti yang saya bilang tadi kita sama-sama berikhtiar ucap om sebelum meminum air di dalam gelas tersebut air mineral itu rasanya entah kenapa bisa terasa pahit dan getir ketika melewati tenggorokan hanya seteguk om sudah tak mampu untuk meminum habis air tersebut matahari sudah mulai terbenam kala itu beberapa panggilan telpon juga masuk dari kawan-kawan om malam jumat nanti setelah semua pekerjaan rumah saya selesai saya akan langsung kemari lagi ya pak saya akan usahakan semampu saya aku benar-benar minta tolong dek berapapun biayanya katakan saja asal tokoku ini bisa kembali seperti semula insyaallah pak insyaallah ucap om ras saat di perjalanan pikiran om terus saja teringat dengan toko milik pak sugi mengingat cerita beliau tadi om tiba-tiba bergidik kilas balik dari sudut pandang pak sugi sudah hampir seminggu toko milik pak sugi diserang tikus tikusnya besar-besar dan merusak barang-barang dagangan di toko tersebut banyak pelanggan yang mengeluhkan kalorasa makanan bentuk kain dan lain-lain yang ada di toko banyak yang rusak dan tak layak makan karena ulah tikus bahkan beberapa ikan kaleng dan susu kaleng ada ulatnya juga berjamur sana-sini keluhan-keluhan para pelanggan akhirnya diiringi dengan tindakan yang tak mau lagi berbelanja di toko tersebut pak sugi kok barang-barangnya busuk dan rusak semua mana masih dijual yang begini bikin jerah pembeli pak percuma bebas debu api dalamnya berulat dan berjamur keluh ibu-ibu ini barang baru datang bu baru sekali dan tanggal expiringnya juga masih sangat lama sekali sanggah pak sugi sembari memperlihatkan tanggal kadaluarsa barang dagangannya pada ibu-ibu tersebut ah tapi kenapa di dalam kemasannya ada ulat pak sudah lah pak saya cuma mau kasih saran mending barang-barang disini diganti saja dengan yang baru sebelum semua langganan pak sugi kabur ke toko lain pak sugi terdiam tetapi ia sangat mempertimbangkan saran tersebut meski dari kayu tapi toko pak sugi ini sangat bersih sekali bahkan tak ada debu sedikitpun yang menempel di barang-barang dagangannya karena setiap saat selalu dibersihkan tapi sekarang entah kenapa toko yang sebersih itu malah diserang oleh tikus sorenya saat pak sugi mau tutup toko ia tak sengaja melihat beberapa ekor tikus masuk dari celah-celah lubang yang berada di dekat meja kasir tikus itu besar-besar dan berjalan beriringan tidak seperti tikus pada umumnya tikus-tikus tersebut memiliki ekor yang sangat pendek telinganya sedikit lebar dan bola matanya berwarna merah ke hitaman mereka menggigiti kain-kain dan bahan makanan seperti mie instan, beras, dan lain-lainnya kurang hajar khusus pergi kalian tikus sialan ujar pak sugi seraya membunuh tikus-tikus tersebut hewan pengerat itu berlarian menuju lubang tempat mereka masuk tadi plak dengan geram dan emosinya pak sugi lantas memukul seekor tikus yang tertinggal dengan sapu hingga mati bangkai tikus itu ia buang begitu saja di tempat sampah yang berada di depan toko sebelum pulang pak sugi juga menutup lubang masuk tikus tadi dengan papan keesokan paginya saat akan berangkat ke toko pak sugi jatuh pingsan di depan pintu yang tentu saja membuat istri dan anak-anaknya panik seketika dan untungnya pak sugi sadar kembali setelah diciprat-ciperatkan air oleh anaknya kepala aku pusing sekali rasanya aku tidak bisa pergi ke toko hari ini ucap pak sugi pelan ya sudah bah pian istirahat saja di rumah untuk hari ini biar ulun saja yang menjaga toko kata istrinya pak sugi menerima usulan istrinya tersebut kamu sekolah hari ini nak tanya pak sugi pada anaknya tidak bah saya akan jaga abad di rumah jawab ai nun seharian itu entah kenapa pak sugi merasakan cemas yang berlebih di hatinya perasaannya pun tak enak sekali nun ibumu sudah pulang tanya pak sugi dari dalam kamar belum bah jawab ai nun seraya masuk ke dalam kamar orang tuanya coba kamu telpon ibumu abah khawatir ini sudah bah sudah berkali-kali saya coba tapi tidak diangkat-angkat mendengar jawaban anaknya itu pak sugi lantas berusaha bangun dari kasur namun kepalanya masih sangat pusing sekali coba kamu susul ibumu ke toko ya nak siapa tahu ibumu lagi kewalahan melayani pembeli ai nun mengangguk sambil tersenyum abah mau makan dulu nanti saja bersama ibumu ai nun lalu keluar ia menaiki motornya menuju pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sesampainya di toko terlihat toko orang tuanya itu gelap dan masih terbuka sebagian mak umak panggil ai nun hending tak ada jawaban sama sekali hanya deru kendaraan yang lewat di jalan depan sesekali terdengar tak ada sahutan tak ada respon sama sekali dari dalam toko membuat ai nun memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko tersebut ia mengarahkan senter hpnya ke segala arah dan ia sangat kaget begitu melihat ibunya sudah terbaring di bawah meja kasir tangannya digegam dengan sangat erat rambut dan bajunya sudah basah dan berbau tak sedap ai nun lantas berteriak meminta tolong untungnya beberapa pemilik toko yang belum pulang mendengar teriakan ai nun dan langsung menolong mereka mereka mengantarnya ke rumah namun ibunya ai nun belum juga siuman meski hidungnya sudah dikasih minyak kayu putih ai nun menangis sesenggukan ia terus-terusan mengucapkan mama diselah isak tangisnya beberapa hari kejadian setelah kejadian itu istri pasugi nampak berbeda ia yang biasanya ceria dan murah senyum sekarang menjadi pendiam dan suka melamun bahkan ia kadang-kadang berteriak-teriak tak jelas seperti orang yang sedang ketakutan dan memang di keluarga istri pasugi ini ada keturunan babojonan atau gangguan kejiwaan tapi bukan gila yang benar-benar gila jadi awalnya pasugi mengira kalau istrinya juga mengalami penyakit tersebut makin hari tubuh istri pasugi yang semula berisi kini menjadi kurus bagi tak terurus ia menolak makan dan hanya minum air putih saja setiap hari ia menangis ketakutan bahkan bila ditanya ia akan berteriak histeris mengusir pasugi sementara itu di toko serangan tikus makin menjadi bahkan sekarang tikus-tikus itu sudah berani beraksi di siang hari pasugi tak tinggal diam beliau membeli racun tikus dan perangkap tikus yang dipasang di setiap sudut toko ada sekitar 20 perangkap kecil dan 10 perangkap besar yang terpasang jumlah yang fantastis sekali serta makanan-makanan yang sudah dicampur racun tikus itu pun disebar di dalam toko sebelum tutup namun keesokannya ketika pasugi datang ke toko tak ada satu pun dari tikus-tikus tersebut yang kena atau masuk ke dalam perangkat bahkan makanan-makanan beracun itu masih utuh tak tersentuh kain-kain dagangan pak sugi robek sana-sini beberapa kotak dusmi instan juga berserakan di lantai bahkan sekarang bau busuk mulai tercium di area tokonya bau busuk yang sama sekali tak diketahui sumbernya sudah hampir satu bulan bau busuk itu masih terus tercium di area toko milik pak sugi bau yang pada awalnya dikira hanya merupakan bangkai dari tikus yang mati namun sampai saat itu belum juga baunya hilang tentu ini bukan bau busuk yang dihasilkan dari sebuah bangkai tikus biasa satu bulan setengah telah berlalu bau busuk itu tak kunjung hilang bahkan kini muncul bekas-bekas tangan berwarna hitam di dinding-dinding atau pada barang-barang dagangan pak sugi pak sugi nampak merasa heran karena tangan itu besar-besar dan memiliki empat jari saja bekasnya pun berwarna hitam mirip seperti oli mati yang menempel di dinding berlama-lama di toko itu membuat pak sugi merasa tak nyaman ia selalu merasa seperti ada yang mengawasi dari segenap penjuru toko sehingga pak sugi menutup tokonya lebih awal ketimbang pedagang-pedagang lainnya coba minta banyu penglaris di tempatnya haji anang usul salah seorang pedagang yang akrab di sapa paman ipul tersebut pak sugi pun menerima usulan itu dan memang benar saja ketika air tersebut diciprat-cipratkan kedagangan pak sugi dagangannya mulai laris kembali dan tikus-tikus yang sebelumnya mengganggu kini sudah menghilang tak terlihat lagi akan tetapi itu semua tidak berlangsung lama karena keadaan istri pak sugi semakin parah apapun yang dia makan pasti akan langsung dimuntahkan dan infus pun sudah tidak bisa lagi dipasang di tubuhnya hari kedua setelah keadaannya makin parah akhirnya istri pak sugi meninggal dunia tubuhnya kuning langsat dan bibirnya nampak tersenyum wajahnya tenang dan seperti tak ada beban sedikit pun setelah kematian istrinya itu pak sugi hampir tak bisa apa-apa ia hanya menangis meratapi kepergian istrinya yang begitu cepat bah abah tidak ke toko tanya Ainun seraya duduk di samping ayahnya itu entahlah nun rasanya abah sudah tidak punya semangat hidup lagi kenapa ibu mutega meninggalkan kita ucap pak sugi serak ini sudah takbir bah ikhlaskan umat pak sugi terdiam wajahnya menunduk dalam selepas 10 hari kematian istrinya pak sugi memulai kehidupan baru tanpa sang istri lagi dengan didukung oleh anaknya pak sugi melangkah mantap menuju tokonya saat dibuka tercium bau apek dari dalam bau apa itu ya sebutannya om lupa debu-debu berterbangan dan banyak barang-barang yang berjatuhan di lantai tapi tidak ada bekas gigitan tikus lagi hanya saja sekarang toko itu jadi mudah berdebu dan bau apeknya tak bisa hilang pak sugi juga menemukan beberapa caceran mirip lendir di sekitar barang makanan dan hari itu juga semuanya kembali seperti sebelumnya sama sekali tak ada pembeli yang singgah di tokonya tersebut dari pagi menjelang sore hanya ada seorang anak kecil yang membeli permen di toko milik pak sugi itu loh dari mana pak tanya bahar pemuda yang merupakan kuli angkut barang tersebut pada pak sugi mau pulang ke rumah hari ini toko spi sekali dari pagi sampai sore cuma ada anak kecil yang datang membeli permen bahar nampak mengerutkan keningnya pak sugi baru dari toko kok aneh ya pak saya bahkan tidak melihat toko bapak buka ujar bahar sambil menggaruk-garuk belakang telinganya ah masa toko ku buka har dari tadi pagi dan baru sekarang tutup ujar pak sugi tak percaya dengan pernyataan bahar betul pak bahkan tadi langganan bapak yang ibu-ibu itu saja bilang kalau toko pak sugi sudah lama tutup dan tidak terlihat buka sampai sekarang makanya saya tanya bapak tadi kali ini gantian pak sugi yang terlihat melongo iya sudah pak kalau begitu saya permisi dulu ucap bahar pada pak sugi yang masih tertegun woy kemana saja kau siapa seorang kawan pada om ras ketika berada di persimbangan jalan katanya mau ke kalimantan tengah gak jadi gimana pesananku aduh bukannya tidak jadi wal tapi aku ada sedikit keperluan dan halangan diberabaikan sedang banjir juga desa ayahku di perdalaman kaltang pun baru-baru banjir jawab om saat itu sepulang dari tempat pak sugi om merasa kurang enak badan suhu badan naik seketika kepala juga terasa pusing hanyut lamun au ita mata rasanya berat dan mengantuk parah saat om tidur ini om bermimpi berada di suatu tempat bersama tiga orang laki-laki yang mengenakan topi dan jaket wajah mereka asing bagi om disitu mereka mengingatkan untuk tidak ikut campur entah apa maksudnya karena dalam mimpi itu mereka juga tidak menjelaskan ikut campur dalam masalah apa om keburu bangun ketika salah satu di antara mereka mau menyentuh pokoknya malam itu tubuh rasanya capek sekali dada juga berdebar-debar takaruan sampai pada tengah malamnya terdengar suara piring-piring yang beradu dengan sendok dari arah meja yang berada di luar kamar bah itu apa biasa jawab om yang yakin kalau tamu tadi undang itu pastinya niwi jelmaan macan putih yang merupakan sahabat dari ayahnya om untuk cerita niwi ada ya di fakta secara udah tahun lalu tuh kalau temen-temen pengen tau silahkan dicari aja kisah asmara niwi dan pangkalima dehen beliau adalah sahabatnya om ras jelmaan macan putih keesokan paginya keadaan tubuh om sudah agak mendingan bagaimana keadaan lauk pauksis makan tadi malam tanya om bah sih semua padahal biasanya tidak kan bah aneh om juga merasa aneh ketika mendengar ucapan istri memang biasanya macan putih itu hanya memainkan piring-piring seperti orang sedang makan saja ia tidak benar-benar merusak makanan tersebut om mulai curiga jika yang datang bukan nasi macan putih lalu siapa berkali-kali om telpon ke nomor ponakan anak saudaranya om namun tidak diangkat-angkat sampai akhirnya sekitar pukul 2 siang ada telpon masuk dari nomor kakak perempuannya om dia mengabari kalau amang ia sebut saja gitu ya meninggal karena terkena parang maya oleh pesaingnya dalam pemilihan kepala desa dan sekarang abah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga amang ia untuk mengikuti acara pemakamannya umah ikutkah? tidak umah ada di sini om mengelanapas panjang tidak menyangka kalau amang ia yang baik hati itu akan meninggal secepat ini memang beliau ini merupakan kepala desa di desa tersebut sudah 2 kali berturut-turut dan di masa kepemimpinannya inilah jalan utama desa yang menjadi sangat bagus air bersih mengalir sampai ke rumah dan listrik pun sudah menerangi desa itu meski hanya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam saja memangnya ada apa? ada yang mau kamu katakan atau tanyakan kah? tanya suara dari seberang telpon ketika mendengar om cuma diam saja tidak ada kak oh iya silahkan kalau kalian masih ada kerjaan nanti saya telpon lagi ujar om buru-buru menudup telpon karena mendengar suara teriakan anak perempuan om yang histeris dia yang memang memiliki kelebihan dalam penglihatan menunjuk ke arah sudut kamar disitu ada beberapa layar rambut yang panjang tersangkut di triplek yang berdubang disini om udah was-was sekali karena rumah ini sebenarnya sudah om pagari sebelumnya hanya mereka yang bertujuan baik saja yang bisa masuk tapi ini sekarang bagaimana? apa yang datang itu bermaksud baik? Assalamualaikum om bagaimana? tanya abah bisa kau menghilangkan gaguan yang ada di toko beliau? bunyi chat dari Ainun sebut saja begitu cukup lama om diamkan pesan chat itu karena sekarang pun keadaan om kurang sehat meski sudah sedikit mendingan om sendiri tidak yakin apakah harus dilanjutkan atau tidak malam harinya tepat pada kamis malam ponakan om telpon dan rupanya ayah om baru pulang kami mengobrol hampir satu jam lamanya beliau juga menceritakan tentang kematian dari amang ia setelah cerita beliau selesai barulah om menceritakan tentang apa yang om alami dia tidak pernah kuminta untuk menjengukmu itu mungkin bukan dia bisa jadi itu tamu dari rumah kosong yang kau kunjungi tempoh hari masa iya? merasa ragu jikalau itu adalah penunggu rumah kosong yang sebelumnya pernah om ceritakan juga om pun lantas menceritakan tentang pak sugi dan tokonya disitu ayahnya om cuma terdiam hanya sesekali terdengar suara berisik seperti angin yang menderu dari seberang telpon bah pian mendengar tidak bah bah halo lalu kemudian sambungan telpon terputus bahkan ketika ditelepon lagi nomornya sudah tidak aktif mungkin sinyal mungkin sinyal gumam om berulang kali untuk meredam rasa khawatir yang tiba-tiba muncul malam itu saat anak dan istri om sudah tidur om duduk di depan tv seorang diri dan tiba-tiba saja tidak ada angin tidak ada hujan di atas atap seperti ada dua makhluk yang om kira saat itu adalah kucing liar yang sedang kejar-kejaran suara nyaring dan terdengar cepat sekali ujar om coba mengusir si pembuat suara gaduh tersebut namun bau kemenyan yang sangat harum merebak om mengurungkan niat untuk keluar rumah karena om yakin ini pasti macan putih itu sudah yang keseringkalinya om mengalami hal-hal seperti ini setelah membantu orang lain dan pasti dia datang untuk membantu esokan paginya sebelum berangkat kerja om menerima telpon dari ponakan ayah om bilang tadi malam saat mendengar cerita itu beliau lantas meminta sahabatnya untuk menjengguk om dan keluarga rupanya benar dugaan om kalau itu merupakan jin yang dikirim untuk mengganggu kami dan pengirimnya tidak diketahui tapi macan putih itu sudah berhasil mengusirnya dan entah nanti datang lagi atau tidak sore itu om pulang kerja lebih awal karena memang banyak sekali tugas malam jumat ini disini barulah om chat ainun untuk menanyakan nama lengkap ayahnya dan lain-lain setelah itu om mulai melakukan ritual putih dengan ditemani sahabat dari ayah om tersebut dan malam itu juga sekitar jam 9an om berangkat menuju ke tempat tinggal pak sugi sebelum itu om juga meminta bantuan pada salah satu orang teman yang paham dan mengerti dengan hal-hal seperti itu kami berdua bertemu di sekitar jembatan ujung desa dan bersama-sama menuju rumah pak sugi hawa dingin malam ditambah grimis yang mulai turun membuat om sedikit memelankan laju motor sehingga cerita kami berdua pun akhirnya sampai di depan rumah pak sugi rumah itu sepi lampu putih yang cahayanya redup menerangi halaman rumah sosok pak sugi keluar bersama anaknya ainun ulun takut di rumah sendiri yang bah ujar ainun sembari memeluk lengan ayahnya pak sugi menatap ke arah om seperti meminta persetujuan dan om pun cuma menganggup meski dalam hati pun khawatir kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada gadis itu kami berangkat dengan mengendarai motor masing-masing tentunya ainun dan pak sugi berboncengan malam sudah sangat larut sekali kala itu sesampainya di toko milik pak sugi om langsung mematahkan ranting pohon dan menancapkannya di depan toko sesuatu yang wajib om lakukan di setiap awal untuk memulai hawa toko itu masih sama panas dan mampu membuat kami berdua berkeringat di tengah malam yang dingin tersebut om mengeluarkan barang-barang yang kami butuhkan termasuk minyak-minyak seber air hujan yang tertambung di dalam drum om ambil dan mencampurkannya dengan minyak perkasi minyak yang mampu untuk mengusir atau membuang sesuatu yang jahat di dalam tempat tersebut lalu setelahnya om siramkan mengelilingi toko hawa yang sebelumnya terasa panas perlahan-lahan mulai meredam lalu kami berdua pun memulai ritual penangkapan makhluk pengganggu tersebut yang sudah terkurung di dalam toko karena sebelum disiram dengan perkasi tadi teman om juga menaburi tempat itu dengan sesuatu untuk mengurung si pengganggu ritual berjalan dengan sangat alot makhluk itu sulit sekali untuk ditangkap meski ia sudah terkurung di dalam toko namun tiba-tiba saja saat masih proses tersebut Ainun masuk dan membuatnya dimasuki oleh si makhluk pengganggu kami berdua kaget sangat kaget karena hal itu diluar perkiraan dan kemauan kami gadis itu meraung merintih menangis bahkan beberapa kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai dengan sangat keras sampai-sampai kulit dayanya mulai terkelupas dan berdarah Pak Sugi yang berusaha menahan kepala Ainun malah terpental setelah ditendam oleh gadis itu beberapa orang penjaga pasar terlihat menonton dari luar sepintas om melihat bahkan ada yang memvideokan kami saat itu tapi teman om dengan sigap berlari ke arah pintu toko dan menutupnya Pak Sugi masih berusaha duduk dengan raut wajah meringis memegangi punggungnya yang sakit suara benturan nyaring di atas atap tersebut membuat kami kaget saat itu om masih berusaha menahan tubuh dari Ainun agar tidak lagi membenturkan kepalanya ke lantai namun naas saat om lengah kepala gadis itu malah dibenturkan ke om rasa sakit dan nyeri setelahnya sangat terasa rasa darah mulai om merasakan gigi depan om bahkan sampai patah akibat kerasnya benturan kepala Ainun ingin rasanya om marah pada saat itu namun om tahu kalau itu bukan om lah Ainun melainkan dari kendali makhluk yang merasukinya darah itu om ludahkan bersama gigi yang sudah patah teman om terjatuh karena ditendam oleh gadis tersebut ketika akan mengikat kakinya dengan kain cepat ikat bentak om saat itu pada Hasan sebut saja namanya gitu ya Hasan berusaha bangun sambil terus memegangi celana depannya dengan wajah yang meringis kesakitan sementara itu darah dan rasa sakit dihusi dan mulut om masih terasa beberapa kali om meludah namun darah itu masih keluar setelah kedua kaki dan tangan Ainun berhasil diikat om langsung melepaskannya menutup mulut dengan tangan yang gemetar menahan sakit Hasan nampak sedang menanamkan sesuatu di dahi leher, urat nadi, sampai buku laling Ainun mandau, mandau, ujar Hasan om langsung melepaskan mandau yang sedari tadi om tangkeng ujung mandau terlebih dulu om jilat ketika akan meletakkan di samping tubuh Ainun om mulai membacakan sesuatu berulang-ulang kali dengan mata terpejam lalu mandau itu om letakkan di atas tubuh Ainun untuk beberapa saat kemudian om berlari ke arah perapin yang sebelumnya sudah disiapkan mandau itu om asapi dan untuk beberapa saat kemudian mandau itu bergetar berhasil? tanya Hasan om menatap Hasan untuk beberapa lama seolah tak percaya dengan apa yang baru saja om lakukan tubuh Ainun terlihat tak bergerak lagi tapi nafasnya masih turun naik berhasil kah? tanya om pada Hasan kau rasa? berhasil! itu untuk yang pertama kalinya om mengurung makhluk ke dalam benda mati sementara pak sugi mencoba membangunkan Ainun Hasan langsung mencoba memegang mandau itu ia nampak tersenyum senang ini jahat san tidak bisa untuk pegangan pasti bawangnya panas mau bunuh orang kata om mengingatkan iya ya aku tahu jawab Hasan acu tak acu ini anak saya bagaimana? tanya pak sugi insyaallah sudah tidak apa-apa pak paling sebentar lagi dia akan sadar jawab om sembari memberikan sisa air hujan tadi ke wajah Ainun beberapa saat kemudian Ainun siuman ia mengaku kalau tubuhnya terasa lemas dan capek ia tak mengingat apapun yang terjadi tadi bahkan ia sangat kaget ketika melihat baju om yang udah ada bercak-bercak darah apalagi ketika mengetahui gigi om yang patah akibat ulahnya saat tadi kerasukan setelah mengantarkan mereka pulang kami berdua pun langsung pulang menuju ke desa masing-masing dan mandau yang tadi om bawa malah diambil oleh Hasan dan berjanji akan menjaga mandau itu dengan baik ia tidak akan menggunakannya untuk hal yang tidak penting singkat cerita om sampai ke rumah sekitar jam 3 subuh istri om tentu sangat khawatir ketika melihat baju om berdarah tapi ketika melihat gigi om yang sudah ompong dia malah tertawa sungguh istri idaman sekali dua hari setelahnya om dapat chat lagi dari Ainun yang mengabarkan kalau tokonya alhamdulillah sudah mulai laris lagi meski beberapa dari pelanggan setia di toko Pak Sugi tak pernah kelihatan berbelanja lagi dan terakhir om juga memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang telah mengirimkan makhluk pengganggu tersebut ke toko mereka dan rupanya orang itu adalah penjual sembako dan kain yang berhelat jalan dari toko Pak Sugi sendiri dan memang sebelum toko mereka kena gangguan itu salah satu orang tersebut pernah berbelanja di sana dan cukup lama sekali dia berputar-putar di toko Pak Sugi Pak Sugi memang tak pernah mencurigai orang tersebut karena saat itu beliau rasa kalau memang orang itu sedang mencari barang-barang belanjaan dan baru sekaranglah mereka menyadarinya itu pun ketika om beritahu ciri-ciri orang tersebut dan semoga bapak tidak dendam saya memberitahu ini karena saya ingin bapak lebih berhati-hati lagi pada orang-orang tersebut dan demikianlah sebuah kisah yang sangat penuh hikmah dari om ras tentang diri dengki sebuah penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya sekali saya pamit ya sampai jumpa di kisah lainnya terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyemak kisah ini ya dan jangan lupa mampir ya ke channel cadangan admin itu di layar akhir ada tinggal disentuh saja nanti akan langsung menuju ke channel cadangan tersebut sampai jumpa di kisah lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati